Halo, kita selamat datang di channel Hobi Kidal. Kali ini saya ditemani oleh Eric, lawan kita ada Fanny dan Yuswa. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai kebiasaan pengembalian. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat permainan anak-anak ini. Jadi kebiasaan pengembalian itu misalnya kita dikasih net terus biasanya dikembalikan silang. Nah untuk kita bisa amati dari lawan atau dari partner kita kebiasaannya lalu kita bisa menentukan pengembalian mau ngapain atau pukulan berikutnya mau diapain. Itu penting sih menurutku. Jadi kita bisa tahu kebiasaan lawan itu apa. Nah kalau kalian itu masih dalam tahap intermediate atau yang belajaran ya itu biasanya kan cuma pingin ngembalikan bola aja. Asal masuk gitu tapi nggak, nggak main ini placing-placing atau nggak ngarahin bola. Jadi asal kembali pokok bisa masuk ya. Syukur-syukur bisa masuk gitu. Nggak perlu tipis. Nah kalau kita kebiasaan misalnya kayak Fanny ini ya kalau dikasihin servis pendek terus servis pendek terus sukanya itu kayak langsung di terpa pakai raket gitu gerakannya itu kayak kita nudup nudup pintu geser itu. Nah kayak gitu. Terus ya sama lawan jadi dipelajari kebiasaannya. Terus kalau aku bilangin misalnya aku lagi partneran sama Fanny aku bilangin kalau kamu suka kasih kayak gitu aku nanti di incer sama lawan atau ditandai. Coba pakai gaya lainnya atau arah yang lainnya bisa nggak? Nah ternyata kalau arah yang lainnya dia agak kesulitan. Jadi masih belum terbiasa ya. Karena aku suruh ganti. Nah hal-hal kayak gitu itu perlu kita pelajari. Jadi jangan karena kita master. walaupun Fanny memang punya kebiasaannya gitu tapi dia master maksudnya bisa tipis gitu kadang-kadang bisa dapetin poin. Cuman ya kalau yang dapetin poin bola yang itu dilakukan terus-menerus ya lawannya pasti udah siap. Makanya kita perlu latih kebiasaan atau arah penempatan bola yang lainnya. yang penting arahnya dulu dibikin lain nanti soal tipis nggaknya itu yang kedua. Tapi yang pertama arahnya dulu biar nggak di tempat lawan. Terus kalau bisa sih ya nggak nanggung ya atau kalau nggak ya masuk harus masuk dulu. Kalau dirubah tapi nggak masuk ya. Misalkan poin-poin kritis ya jangan dilakukan pakai kebiasaannya yang lama aja dulu. Tapi kalau awal-awal game coba kita beranikan diri out of the box. cari kebiasaan lainnya supaya kita bisa latihan. Jadi pengembalian kita nggak monoton. ini eric kebiasaan kalau ada bola lambung dia nggak mau bisa tetap jaga di depan. Nah kalau ini ini sebenarnya bukan kebiasaan tapi kesalahan teknis. Kalian harus lebih peka kalau ada partner kita ngelop ya langsung misah. ini drop shotnya eric tuh nanggung. Bolanya kan melampung. penyebabnya itu ngambilnya kurang dini atau kurang cepat. Jadi kalau kita mau drop shot tuh harus bola itu sewaktu tinggi-tingginya bola tapi yang kita bisa raih ya. Itu kita ambil. Nah kalau yang ini bisa disebut kebiasaan. Jadi eric kebiasaannya hanya menerima smash pakai forehand. Terus pengembaliannya itu sekitar di tengah-tengah lapangan aja karena ya pakai forehand. Kalau pakai backhand lebih bisa ngatur arah bola. Ini harusnya eric yang ngambil bola berikutnya. Tapi aku terlalu maksa untuk nyemes sih. ini eric double. Agak sulit kalau kita habis servis terus ngambil drive-nya dari lawan. Biarin partner kita yang di belakang yang ambil. tapi kalau disemes. Habis kita search langsung disemes ke arah badan kita ya kita wajib ambil sih. seperti kalian lihat pengembaliannya eric itu kan selalu ke tengah. Jadi nggak ada sulit-sulitnya buat lawan. Kebetulan aja lawannya nyangkut. Kalau enggak malah aku yang jadi sasaran semis. hahaha Nah ini kan eric cepat anggap bodi aku sampai silang. Terus eric yang ambil bola berikutnya. Itu lihat kebiasaannya Pani kan Pakai jurus sliding door Kebiasaan pengembalian itu Dari gerakan ayunan kita Sekarang kita lihat Pani ya Pani pengembaliannya itu selalu gitu Diarahkan ke silang Lob dan itu nanggung pula Nanti kita lihat lagi ya Pengembaliannya Pani Nah Kan gerakannya itu loh sama terus Selalu ke arah kiri Pengembaliannya Kalau di net Kenapa enggak Coba pengembalian lurus Kok selalu Dikembalikan ke silang Dan silangnya itu Bukan yang menekan Lawan tapi Silangnya cuma buang bola aja Terus nanggung pula Aku ulangi videonya ya Kalian lihat Formasiku dan Erik Aku angkat kebiasaannya Erik itu Tetap di depan udah gitu Itu daerahku Harusnya maju Malah ditempati Terus yang aku mau ambil di belakang Malah Erik yang ambil Walaupun kita dapetin pohon ya Tapi itu bukan Hal yang semestinya Dilakukan dan kesalahannya Dari Erik Yang pertama Dia waktu Ada bola lambung dari kita Saya enggak mau misah Atau Misah pun Tapi Berlindung Jongkok di Salah satu Kamar Kan tadi Jongkok di depanku Jadi Aku tambah bingung Ini Wah ngapain Harusnya jangan Jongkok Kalau jongkok Cuman bisa nerima Neding aja Tapi kalau Enggak Enggak Harus Bangkit Terus Wari ke belakang Biasanya Enggak nudut Masuk ini eric salah aku habis kepepet kan ya terpaksa nge-net malah tubuhku muter terus eric itu bener udah maju jaga tengah harusnya tapi dia malah jaga deketi bolanya ke vani tapi untungnya bola ya dari vani ini out kalau nggak out ya aku nggak anudut lari ke sana maksudnya eric itu jaga di tengah itu supaya bisa nge-block gitu kalau di jaga di depan ya mungkin kalau di net dia punya keunggulan langsung bisa cepet net kill ya tapi kalau enggak dan ya percuma jaga di depan malah buka lahan muka pertahanan jadi lebih besar nggak semua kebiasaan itu buruk kayak gini kebiasaan angkat raket waktu di depan itu bagus kemarin ada yang komentar di tiktok aku katanya aku masih belajaran pemula kok berani-beraninya ngasih-ngasih tips karena waktu di video itu aku jaga di depan itu congkok nunduk raketnya di bawah katanya raketnya itu harusnya di atas kalau jaga depan kalau menurutku ya lihat-lihat ini situasinya dan lihat-lihat lawan kita skillnya bagaimana terus kita mainnya cepat atau lambat kalau cepat mainnya ya aku akan angkat raket terus kalau misalnya tadi yang aku angkat raket itu itu aku lihat kan bola sebelumnya dikasih di belakang sebetulnya aku pikir bakal dikembalikan ke net makanya aku udah siap-siap untuk menerkam untuk net kill nggak semua harus raketnya di atas kalau kita jaga depan nggak harus seperti itu kalau bolanya nanggung dari parter kita kita raketnya di atas ya kita nggak bisa ngembalikan semes Hai bisanya cuman ngeblok aja tapi kalau Hai di semest kan harus mundur terus kita pakai nah kalian lihat pengembalikan itu selalu serong dan itu karena kakinya salah jadi Fani itu kalau mau ambil bola di depannya itu posisinya kaki kanan itu berhenti terus lututnya itu nggak ditekuk jadi kayak orang mau jelungup kalau masa jalan jadi kayak mau jungkel gitu padahal seharusnya ya kaki kanannya ditekuk kaki raketnya ditekuk kaki kirinya juga ditekuk tapi kan ada di belakang ya terus jadi kayak posisinya orang main anggar kalau rusuk lawannya itu loh jadi habis ngambil terus bukan rusuk tapi kan ngayun terus lututnya dilurusin lagi supaya bantu badan kita biar cepat siap-siap berdiri lagi jadi tekak lagi supaya bisa menerima bola berikutnya dan umumnya kalau kita ngelop sama lawan kan jangan disemes jadi kita habis ngepir ya tututnya habis ditekuk terus dilurusin langsung posisinya tegap dan pakai grip backhand pegang siap-siap pegangan backhand karena biasanya disemes tapi nggak mesti jadi kita jangan pegang grip hand tapi siap-siap aja dulu pakai forehand nggak apa-apa ini aku ulangi lagi ya rally-nya kan seru terus aku analisa jadi sama eric dilop tapi kan eric udah keluar lapangan makanya aku jaga tengah sambil nunggu eric kembali aku buang dulu ke daerah yang kosong terus eric kembali dia nyemes tapi aku nggak langsung jaga depan terus kebetulan dikasih ke sebelah satunya jadi aku bisa nimpali semes lagi ini kalau aku nyemes dari tengah-tengah lapangan sekarang partnerku nggak perlu jaga di depan atau jaga di belakang malah lebih ideal jaga kiri kanan kayak gini nah kalau yang ini seharusnya eric yang ambil karena dia yang udah di kolom yang sebelah kananku ya tapi malah eric dia matang aku harus pakai Tinggal habl beside He.. 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 Seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu surf itu bola berikutnya sebaiknya nggak ngambil. Kecuali kamu memang tahu bakal bisa ambil ya. Ini udah nyawet tapi Eric nggak nyampe, malah merepotkan terus kosong itu di bagian sebelah kiriku lapangannya. Ini teknik drop shotnya Fanny itu juga salah, aku bilangin untuk ngambil sedini mungkin. Jadi waktu bolanya itu masih di atas itu kamu ambil. Kalau udah turun jadinya bola harus melambung, terus tanggung. Sebenernya Eric ini kalau pukulannya kan lumayan bagus ya, cuman ada satu kelemahan, dia itu kerajinan ambil. Jadi menganggap setiap bola yang masuk ke lapangannya kita itu kalau dia ada di sekitarnya itu dia mau ambil. Kalau nggak notut ya nggak usah ambil. Diam aja. Dia itu malah wira-wiri kiri kanan nggak jelas. Coba kalian lihat lagi ya gerakannya Eric ini kemana. Lihat bingung dia. Mau ke kiri ke kanan-kiri. Tapi harusnya dia itu bisa lebih tenang. Ini aku kasih kuncinya ya. Kalau yang di belakang itu nyemes dari kiri, kalian itu sebaiknya berdiri di depannya. Jadi buka lapangan di sebelah kanan nggak apa-apa. Tapi tujuannya itu kalau yang nyemes lurus ke depan terus di blok sama lawan jadi yang depan yang ambil. Tapi kalau bingung ya jaga di tengah aja. Kalau kalian terlalu rajin seperti Eric itu pada akhirnya kan formasinya kita kebuka. Makanya kalah jadi poinnya hilang. Nah ini contoh ya Mas Ipun aku juga berbuat kesalahan yang sama dengan Eric. Habis surf terus aku ambil bola berikutnya. Walaupun aku 80% biasanya juga melakukan itu. Tapi kali ini aku gagal. Kalian nggak apa-apa ambil kalau udah merasa yakin. Kalau nggak yakin jangan ambil. Itu aku sih yakin cuma kurang jauh aja ngambilnya. Karena Joshua itu ambilnya adokasinya itu deket. Hampir mau out gitu. Tapi masih di deketnya garis. Ini teknik dropsetnya Eric itu salah. Harusnya waktu koknya itu di sini. Raketnya Eric itu harusnya udah lurus tangannya. Nah ini kan baru ditekuk terus cuman di kayak orang nyengek atau ngambil buah itu. Cuman digayuk. Itu nggak bisa kalau kayak gitu. Sebaiknya kita kalau mau dropset tuh gerakannya seperti semes tapi halus. Nggak dipukul kencang di akhirnya kencang. Tapi kayak gerakannya kayak nyemes itu. Jadi lawan tuh bingung. Ini lawannya mau nyemes atau mau dropset kan nggak tahu. Oke guys. Gitu aja video kali ini yang menang aku. Oke guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau mau komen atau mau komunikasi dengan aku silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Dadah.